bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa minualah wa la hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillah para pemeriksa rabbi TV yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak diantinya kita mengatur karena syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak melimpahkan karunia dan umat kepada kita nikmat iman nikmat Islam nikmat kesempatan nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak tidak bisa kita menghitung betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita ya tentunya bagi kita ya selaku umatnya tidak ada pilihan lain melalui kita harus bersyukur kepadanya bersyukur dengan lisan kita bersyukur dengan hati kita dan tentunya bersyukur dengan anggota badan kita yaitu kita manfaatkan nimpat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara bentuk syukur yang bisa kita laksanakan adalah kita kemudian menjalankan memanfaatkan nimpat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah ya melalui ibadah kepadanya dan termasuk ibadah yang paling mulia adalah ibadah toleh bula ilim atau menutup ilmu agama ini dan Alhamdulillah para pemirsa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam majlis ini kita juga akan mempelajari tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya yaitu ilmu tentang bahasa Arab yang tentu kita semuanya sudah faham bahwasannya agama kita ini adalah agama yang banyak dibangun dengan bahasa-bahasa Arab bangunan agama kita ini ya banyak terbentuk dengan bahasa Arab mulai dari kitab suci nya nabi yang menyampaikannya juga hadis-hadisnya para ulama nya itu mereka semuanya menggunakan bahasa-bahasa Arab nah sehingga dari situ penting kita untuk apa namanya mempelajari ilmu bahasa Arab ini kenapa ya karena supaya kita bisa memahami agama ini langsung dari sumber-sumbernya baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu marilah kita lanjutkan ya lanjutkan kepada pelajaran yang kita pelajari masih dari kitab di rusulullah Allah rabbi ahli goa dinantikin abiah karya dokter fiabdi rahman terbitan dari jamiah islamiyah medina baiklah para pemirsa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala kita sekarang masuk kepada pelajaran yang baru yaitu pelajaran yang ke-20 nah berarti ini menunjukkan kepada kita hanya tinggal sedikit saja atau hanya tinggal 4 pelajaran saja dari pelajaran-pelajaran yang belum kita pelajari 21 21 22 23 nah itu selesai kita nanti dari apa namanya jilid yang pertama nah nah untuk itu para pemirsa sekalian dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala langsungnya kita masuk kepada pelajaran yang ke-20 pelajaran 20 nah ini ada di halaman 109 silahkan dibuka bukunya halaman 109 yang belum ada buku ya bisa di download dulu di link yang ada di deskripsi ya sekarang kita masuk kepada pelajaran yang baru pelajaran ke-20 ya dibuka silahkan dibuka halaman 109 ya halaman 109 baik pelajaran yang ke-20 ad-darsul ishrun pelajaran yang ke-20 nah baik kita baca pelajaran yang ke-20 disini ada dialog ya antara Layla dan Salma ya Layla dan Salma baik kita ikuti dialognya ya sambil kita tersembahkan langsung ya Layla berkata Ya Salma Afifas Liki Tolibatun Minasini Waliyabani Layla berkata Wahai Salma Afifas Liki apakah di kelasmu ya disini digunakan kata apa namanya domirnya Ki ya kata akhirnya Ki mengapa karena Salma adalah perempuan Afifas Liki apakah di kelasmu Tolibat itu para siswi ya siswi siswi Tolibatun Minasini dari Cina Waliyabani dan Jepang Maka kemudian ya Salma menjawab na'am ya ya na'am ya Fifas Lina di kelas kami ya di kelas kami ini Khomsu Tolibatin ya Khomsu Tolibatin ada lima siswi ya lima siswi Minasini dari Cina Wa'arba'u dan empat Tolibatin ya empat siswi Wa'arba'u Tolibatin empat siswi Minaliyabani dari Jepang Wasamani Tolibatin dan juga ada delapan siswi Min Indonesia dari Indonesia Nah dari jawaban Salma ini para pemirsa kita bisa mengetahui disana ada penggunaan kata bilangannya bilangannya tadi ada Khomsu Tolibatin, Arba'u Tolibatin, Yasamani Tolibatin nah maka disini kita bisa melihat ternyata disitu untuk menyebut benda atau bilangan benda yang perempuan siswi itu kan perempuannya Tolibatin nah karena jumlahnya lebih dari 3 maka disebut dengan Jamak ya nah bedanya dengan yang pelajaran sebelumnya yang kita pelajari pada pelajaran 19 ya di pelajaran 19 kita juga menyebut bilangan benda laki-laki nah sekarang kalau kita dengan benda perempuan bedanya apa bedanya ada di penyebutan bilangannya ya untuk bentuk Jamaknya, untuk bentuk Jamak dari 3 sampai 10 ya kalau kemarin di benda laki-laki yang misalkan seperti halaman 106 kita bisa lihat disana salah satu tulabin yaitu ada 3, apa namanya, 3 siswa nah kemudian kalau disini nanti disini menjadi Khomsu Tolibatin ya 5 siswi nah berarti untuk menyebut bilangannya itu sebagaimana dalam penyebutan bilangan benda laki-laki kemarin yaitu untuk angkanya dibalik ya kalau laki-laki kemarin berarti apa namanya, penyebutan bilangannya dengan perempuan benda-nya perempuan penyebutan angkanya dengan atau bilangannya dengan laki-laki jadi Khomsu, bukan Khomsu tapi Khomsu Tolibatin nah disitu Arbau Tolibatin baik kita lanjutkan ya Layla berkata lagi wafi faslina sedangkan di kelas kami dan di kelas kami salah satu Tolibatin salah su Tolibatin ada 3 siswi minal hindi dari India wasitu Tolibatin dan juga 6 siswi minal Filipin dari Filipina wasaba'u Tolibatin ada 7 7 siswi min Turkiya dari Turki kemudian Salma bertanya kepada Layla Kam uhtan lagi ya Layla ya kam uhtan lagi ya Layla berapa saudarimu ya saudarimilikmu wahai lay Layla maka dijawab sama Layla ya Li ya karena bertanya lagi ya menjawab Li ya Li saya memiliki salah su akhwatin 3 saudara perempuan Salma bertanya lagi Wakam akhon laki dan berapa saudara laki-lakimu ya dijawab sama Layla Li saya memiliki khom satu ikhwatin ya 5 saudara laki-laki nah disitu bisa dilihat ya bedanya kalau tadi yang salah su akhwatin ya salah su tanpa takmer butuh untuk bilangannya kemudian ada khom satu ikhwatin khom satu dengan takmer butuh karena dia untuk menyebut benda laki-laki baik selanjutnya ya selanjutnya Salma bertanya lagi lagi ya salah su akhwatin wakham satu ikhwatin kamu memiliki tiga saudara perempuan dan lima saudara laki-laki ini kan kesimpulan dari jawaban Layla sebelumnya maka kemudian Layla membenarkan naam ya benar kemudian Layla balik bertanya wakam ahon wauhtan laki berapa saudara laki-laki dan saudari perempuanmu akan dijawab sama Salma Li saya memiliki arbaatu ikhwatin saya memiliki empat empat saudara laki-laki wa arba'u akhwatin dan empat saudari perempuan nah disini lebih jelas bilangannya sama ya sama-sama empatnya kalau untuk laki-laki dengan arba'atu kalau untuk berapa dengan arba'u ya seperti itu baik selanjutnya Layla berkata li jami latun saya memiliki teman perempuan ismuha khodijah namanya adalah khodi khodijah laha ya dia memiliki sama li yatu ikhwatin delapan saudara laki-laki wasamani akhwatin dan delapan saudara perempuan ya masya Allah jadi seperti ini dalam penyebutannya untuk laki-laki dengan bilangannya dijadikan perempuan dengan untuk benda perempuan bilangannya menjadi laki-laki ya samani yatu ikhwatin wah samani akhwatin Alhamdulillah nah ini sudah kita baca dan kita tersembahkan selanjutnya untuk memperlancar kita dalam membaca ini teks bahasa Arab ya sudah kita pahami nah sekarang kita baca dan silahkan diikuti ya saya bacakan dan silahkan diikuti baik kita baca dari atas ya selamat jalan laki-laki laki-laki khum satu ikhwatin laki salatu akhwatin wa khum satu ikhwatin Naam Wa kam akhon wa uhtan laki Li arba'atu ikhwatin Wa arba'u akhwatin Li zamilatun ismuha khadijah Laha samaniyatu ikhwatin Wasamani akhwatin Baiklah para pemeriksa yang diberikan Allah s.w.t Berarti selesai kita membaca Teks atau bacaan yang ada di pelajaran ke-20 ini Dan insyaAllah nanti pada pertemuan selanjutnya Kita akan melanjutkan tentang Latihan-latihan dari pelajaran yang ke-20 ini Baiklah untuk pertemuan kali ini Kita cekan sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan Ada benarnya itu semuanya dari Allah s.w.t Ada benar-benar kurangnya itu adalah dari kelelahan diri saya sendiri Ya saya mohonan pun kepada Allah s.w.t Dan semoga Allah s.w.t mengampuni kita semuanya Serta memberikan keberkahan kepada kita Di dalam upaya kita belajar bahasa Arab ini Sehingga disana kita mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya Di dunia dan di akhir kelamin Akhirnya kalam kita tutup pertemuan kali ini Dengan doa kabur teman jelis Subhanakallahumma robbana wabiamtika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!